Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa, apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa dan semangat terus Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku Selamat datang, jangan lupa di like video ini kalau kalian suka dan bantu share juga temen-temen Subscribe juga channel aku biar gak ketinggalan video-video barunya Oke guys, kalian pasti ada nih yang punya pacar atau yang pernah punya pacar Tapi setelah putus malah jadi musuh Kalau kalian pernah mengalami hal kayak gini berarti mirip dengan kasus yang mau aku bahas Tapi aku yakin ya, kasus ini jauh lebih buruk dan jauh lebih kejam Seperti judulnya, Mantan Pacar Dari Neraka Kira-kira gimana ya cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas Kasus kali ini berasal dari Kent, Inggris dan semua kasusnya berawal dari seorang wanita berumur 23 tahun yang bernama Molly McLaren Molly adalah anak dari pasangan yang bernama Joan dan Douglas McLaren Dan dia punya satu abang yang bernama Tom Setelah lulus SMA, Molly melanjutkan kuliah di University of Kent mengambil jurusan olahraga Dan ternyata ada alasan tertentu nih temen-temen kenapa dia memilih jurusan itu Ternyata sebelumnya Molly itu pernah mengalami bulimia Aku pun sebenernya gak tau terlalu detail tentang bulimia ini Pernah denger secara garis besarnya aja kalo bulimia itu semacam gangguan makan Tapi pas bahas kasus ini pastinya aku harus cari tau lebih detail Dan dari yang aku dapet aku coba searching-searching Dan mohon maaf banget kalo misalkan ada kesalahan ya Karena ini info yang aku dapet dari online aja Bulimia itu adalah gangguan makan yang membuat seseorang atau penderitanya itu Jadi gak bisa makan sama sekali atau bahkan gak bisa berhenti makan Jadi diantara dua itu temen-temen Dan hal ini disebabkan oleh gangguan psikologis Karena si penderitanya mendapatkan tekanan atau kritik dari orang-orang sekitar Dari masyarakat tentang bentuk tubuhnya Nah gitu temen-temen Ser banget ya Jadi memang komentar-komentar yang keluar dari mulut itu tuh sangat berpengaruh buat orang lain Gak semuanya kuat untuk menerima Maksudnya menerima kritikan gitu ya Tentang bentuk tubuhnya mereka Tentang fisiknya mereka Jadi kalo misalkan si penderitanya ini dibilang terlalu kurus Sampai akhirnya dia itu gak mau berhenti makan Supaya berat badannya nambah Dan kalo dia sering dibilang terlalu gemuk Si penderitanya ini gak mau makan sama sekali Supaya berat badannya itu turun dan memenuhi keinginan orang-orang sekitarnya Pastinya kondisi ini bisa berpotensi mengancam jiwa Nah orang-orang yang memiliki kecemasan berlebih itu cenderung lebih rentan terkena bulimia ini guys Seperti Molly yang memang dia itu punya kecemasan berlebih Nah itulah alasannya kenapa Molly mengambil jurusan olahraga Dia pengen membuat dirinya tuh lebih sehat secara psikologis secara fisik gitu Dia pengen belajar gimana caranya diet yang tepat untuk mengatasi bulimianya Dan supaya bulimianya itu gak kambuh lagi Sebenernya orang tua Molly juga agak khawatir Tapi setelah Molly jelasin ya mereka akhirnya menerima dan menyetujui Sebelum kuliah Molly itu memang sudah suka olahraga, suka fitness Dan setelah kuliah dia dapet ya ilmunya Dan saat itulah dia mencoba membuat blog tentang kegiatan olahraganya Tentang planning dietnya gitu temen-temen Mungkin Molly itu sekalian mau membantu orang-orang lain yang mengalami hal sama dengan dia Tapi gak punya kesempatan ya untuk kuliah belajar tentang ilmu ini Jadi dia mau sharing lah sama yang lain Pertama masuk kuliah Molly ini cepet banget dapet temen Karena memang dia itu dikenal sebagai orang yang ramah Dia seru, baik Teman pertama di kampusnya bernama Jennifer Selain Jennifer, Molly juga punya temen dekat yang bernama Amelia Davis Menurut Amelia, Molly itu orang yang membawa aura positif kemanapun dia pergi Karena Molly juga lah Amelia tuh jadi termotivasi untuk lebih banyak olahraga juga temen-temen Makanya mereka tuh sering nge-gym bareng Apalagi Molly juga ya terkenal humoris Dia ceria, semangat, berhasil mengikuti pelajaran di kampusnya dengan nilai yang sangat baik Pokoknya kepribadian Molly ini memang kayak bagus banget ya menurut orang-orang di sekitarnya Nggak kelihatan sama sekali kalau dia itu sempat mengalami kecemasan berlebih Atau bulimia Selain kuliah, Molly juga mencoba untuk ambil kerja part-time di sebuah toko fashion Di sana dia juga punya teman dekat bernama Emily Kebanyakan remaja di umur Molly ini biasanya sibuk cari pasangan, sibuk pesta-pesta Sedangkan Molly pergiatannya padat banget mulai dari kuliah, olahraga, membuat blog, belum lagi kerja part-time Molly tuh memang sengaja ya membuat jadwalnya padat banget supaya dia teralihkan dari bulimianya Bulimianya tuh nggak kambuh lagi Dia bener-bener berjuang banget guys untuk melawan bulimianya ini Nah ternyata dia tuh suka curhat ya sama Emily ini Kalau aku tuh orangnya bukan yang suka gonteng-ganti pasangan Aku pengen dapet pasangan satu yang bener-bener tepat aja Pada bulan Juni 2016 Molly liburan kuliah di tahun pertamanya tuh teman-teman Molly punya sedikit waktu luang kan ya Akhirnya dia memutuskan untuk Oke aku mau mencoba deh untuk cari pasangan Dan dia pun iseng-iseng join satu aplikasi kencan Molly berhasil ketemu dan kenalan sama seorang pria bernama Joshua Stimson Sedikit info tentang Joshua Stimson ini ya teman-teman Jadi umurnya 24 tahun Joshua dibesarkan di kota Stock on Trend, Inggris Tapi sayang orang tuanya tuh bercerai Setelah orang tuanya bercerai Joshua ikut sama ayahnya Dan setelah lulus SMA Joshua pindah ke Mathway, Kent, Inggris Dan saat bertemu dengan Molly dia itu sudah bekerja Tinggal di Woodham, Kent, Inggris Jarak tempat tinggal Molly dan Joshua itu cuma sekitar 1 jam perjalanan aja guys Setelah kenalan mereka mulai PDKT secara online Dan ternyata mereka berdua ini punya banyak kesamaan Sama-sama hobi olahraga dan ternyata mereka sama-sama punya gangguan kesehatan Jadi Joshua bilang sama Molly kalau dia memang punya gangguan bipolar Dan Molly juga kan pernah mengidap bulimia Saat itu pun Molly berpikir oke mungkin bisa nih kita jalanin dulu Karena mereka kayak bisa sama-sama mengerti dengan kondisinya mereka masing-masing Bisa saling support bahkan Molly berpikir dia bisa membantu Joshua Untuk kondisinya bisa lebih baik seperti dia sekarang Tapi seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman Molly itu gak suka gonteng-ganti pasangan Jadi memang dia pengen punya pasangan yang tepat Setelah sekitar 4 bulan PDKT secara online Molly pun memutuskan untuk bertemu secara langsung dengan Joshua Mereka janjian ketemu di bulan November tahun 2016 Setelah beberapa kali ketemu dan kencan Mereka pun memutuskan untuk pacaran Molly udah kenalin Joshua ke teman-temannya Ke keluarganya Dan kesan pertama mereka bahwa Joshua itu orang yang baik Ramah, sopan Mereka setuju banget ya dengan hubungan Molly dan Joshua ini Apalagi mereka melihat Molly semakin bahagia setelah menjalani hubungan dengan Joshua Pastinya mereka juga ikut bahagia gitu guys Setelah Molly mulai pacaran sama Joshua Memang kan dia jadi gak punya banyak waktu lagi sama temen-temennya Atau sama keluarganya Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Joshua Dan sebenernya itu wajar temen-temen dan keluarganya juga ngerti Tapi semakin lama, semakin lama malah semakin aneh Joshua mulai menunjukkan sifat aslinya Pertama yang paling aneh Joshua itu bener-bener gak mau jauh dari Molly Dia sampe resign supaya bisa didekat Molly terus Supaya bisa tinggal di rumah Molly Resign kerja temen-temen Bayangin Aneh juga kan ya Molly pun kalau lagi gak bisa ngabisin waktu sama Joshua Dia ada urusan lain Joshua itu bakal marah banget Pernah suatu hari Joshua ajak Molly untuk nonton bioskop Tapi Molly nolak Dia gak bisa karena harus belajar Akhirnya apa? Joshua tuh tiba-tiba dateng ke rumah Molly Terus dia disana nemenin Molly belajar Dalam kamarnya Sampai Molly selesai belajar Itu kan iya lama lah ya dia belajar Dan Joshua marah-marah gitu guys Karena dia kesel Malam itu dia habiskan malah untuk nemenin Molly belajar di dalam kamar Padahal itu pilihan dia sendiri Pertama dan kedua Iya memang Molly butuh belajar Sampai udah pulang pun Joshua tuh marah-marah ya ke Molly Dia kirim pesan yang intinya sama kayak tadi Aku jadi nyesel nih Ngabisin weekend di kamar doang sama kamu Nemenin belajar begitu gitu Dia kesel lah Tapi Molly balas Ya kita gak bisa selalu selama 24 jam bareng-bareng Kita juga punya urusan masing-masing kan Molly bilang dia butuh ruang dan dia merasa tertekan Gak disangka Joshua malah membalas pesan Molly itu Dengan kata-kata hinaan yang pokoknya parah banget deh temen-temen Akhirnya saat itu mereka memutuskan untuk berpisah Molly ceritakan ke temen-temen deketnya Ke keluarganya Dan pastinya mereka langsung bilang Huh begitu ya sifat asli Joshua Molly udah gak sanggup lagi dengan keposesifannya Joshua Tapi setelah putus itu dan mereka gak ketemu selama beberapa hari Joshua datengin Molly lagi dan dia mohon-mohon Untuk dikasih kesempatan lagi sama Molly Ayo kita balikan lagi yuk kasih aku kesempatan aku bakalan berubah Jadi lebih baik lagi Joshua itu bahkan janji sama Molly Kalau dia akan datang ke psikolog dan memperbaiki mentalnya Emosinya supaya lebih stabil Supaya dia lebih bisa mengkontrol emosinya lah gitu temen-temen Mendengar itu Molly merasa kayak Joshua ini bener-bener berusaha banget ya Untuk memperbaiki hubungan mereka Jadi Molly pun memberi kesempatan satu kali lagi pada Joshua Walaupun ya guys temen-temen dan keluarga Molly itu udah bilang sama dia Aduh mendingan jangan deh dia gak bakal secepat itu bisa berubah Setelah balikan Joshua bekerja di sebuah perusahaan jendela Tapi akhirnya hubungan mereka ini mulai bermasalah lagi Tepatnya pada bulan April 2017 di kota Essex Inggris Waktu itu Molly diundang ke ulang tahun bibinya yang ke-60 Molly dateng ke acara itu ajak Joshua Dan di acara tersebut Molly dance gitu ya nari-nari Sama sepupu-sepupunya yang lain sama keluarganya Tapi Joshua melihat Molly bahagia dengan keluarganya dia malah kesel temen-temen Bukannya dia ikutan bahagia, dia ikutan dance, dia ikutan happy ya Kadang ngeliat Molly happy enggak Joshua justru kesel banget Selesai acara mereka balik ke hotel Tapi di dalam kamar hotel itu ya Joshua marah-marah Akhirnya mereka berdua berantem Berantem yang lumayan parah Karena kesel banget sama Joshua Akhirnya Molly kirim pesan nih ke ibunya Kasih tau kalau aku berantem lagi nih sama Joshua bu Pas debat itu mereka udah hampir putus lagi temen-temen Tapi Molly memberi kesempatan Joshua satu kali lagi Molly bilang sama ibunya udah enggak apa-apa deh bu Aku kasih dia kesempatan satu kali lagi Ini kesempatan terakhir yang aku kasih buat dia Nah setelah perdebatan mereka ini Ada satu hal aneh yang terjadi Joshua ngajakin Molly untuk liburan ke satu tempat yang bernama Pulau Tenerife Spanyol Tenerife atau Tenerife ya sebutannya Pokoknya adanya di Spanyol Saat itu orang tua Molly bener-bener enggak setuju dan khawatir banget Kamu mau liburan jauh-jauh sama dia Dengan seorang pria yang mentalnya enggak stabil Nanti kalau dia disana marah Marah doang tuh gimana Molly Ibu khawatir banget nih sama kamu gitu Keluarga, temen-temen deket Molly Semuanya khawatir banget sama dia dan mencegah dia untuk pergi Jangan-jangan deh, mendingan jangan mau deh Molly Tapi Molly yakinin orang tuanya Yakinin keluarganya Kalau mereka enggak usah khawatir Dia akan baik-baik aja Molly bilang mereka cuma pengen memperbaiki suasana hubungan aja Tapi seperti yang sudah bisa ditebak ya Sehari setelah sampai di Pulau Tenerife Spanyol itu Mereka berdua pun langsung berantem lagi Berantem hebat lagi Joshua enggak bisa mengontrol emosinya Molly pun kini pesan ke ibunya dan dibilang Keputusan aku untuk pergi sama Joshua ini memang salah Karena ternyata mereka masih tetap enggak akur Dan hubungan mereka udah kayak enggak bisa diperbaikin lagi Tapi untungnya Molly berhasil pulang ke rumah Dengan selamat setelah liburan itu Dan saat itu Molly ceritakan sama temen-temen Keluarga dan orang tuanya Aduh emang aku kayaknya udah enggak ada rasa lagi nih sama Joshua Karena dia udah bener-bener menghancurkan kepercayaan aku ke dia banget Molly pengen akhirin hubungannya sama Joshua Tapi dia bilang butuh waktu untuk berpikir nih Cara ngomongnya ke Joshua tuh kayak apa Karena kan ya seperti yang aku ceritain ya Dari tadi Joshua itu emosinya sangat enggak bisa diduga-duga Untuk nilangin galau nya Molly pun memutuskan Udah deh aku mau pergi dulu nih Refresh dulu sama temen-temen Pada tanggal 17 Juni 2017 Molly diundang merayakan ulang tahun Salah satu temannya yang ke-23 Di sebuah bar di Midstone Inggris Jaraknya dari rumah sekitar 1 jam perjalanan Tapi tiba-tiba terjadi hal yang gak terduga Joshua dateng juga kesana Dia nyamperin Molly dan langsung marah-marah ke Molly guys Akhirnya mereka berdebat ya disitu Dan saat itu juga Temen-temennya Molly lihat secara langsung Gimana tuh sifat aslinya Joshua Molly saat itu juga langsung putusin Joshua Karena kayak apaan sih gitu kan Tiba-tiba dateng marah-marah di depan temen-temennya Tanpa hal yang jelas Saat itu padahal Molly cuma pengen bahagia aja sama temennya Tapi pastinya dengan sifat Joshua ini Dia gak terima diputusin sama Molly Dan akhirnya dia menjelek-jelekan Molly di Facebook Bahkan dia juga komen di blognya Molly Menuduh Molly itu memakai obat-obatan terlarang Yang parahnya Joshua itu tag keluarganya Molly Jadi dia tuh pengen semua temen-temen dan keluarganya menjauhi Molly Supaya Molly gak punya siapa-siapa lagi Dan akhirnya bisa balik lagi tuh sama dia Tapi rencana Joshua ini gak berhasil Karena temen-temen dan keluarga Molly kan udah lihat langsung Gimana kelakuannya Joshua Gimana sifatnya dia Jadi gak percaya begitu aja tentunya Mereka tetap support dan percaya sama Molly Dengan cara itu gak berhasil Joshua pun kirim pesan-pesan ancaman ke Molly Pokoknya kalau kamu jauhin aku Kalau putusin aku kayak gini Kamu akan celaka Pas dapet pesan ancaman itu Di screenshot semuanya sama Molly Dan dia datengin ibunya Molly bilang Ibu gimana ya menurut ibu aku Pengen laporin Joshua ke polisi aja Dengan bukti-bukti screenshot pesan ancaman dari Joshua ini Dan ibunya setuju Ibunya membantu Akhirnya Molly dengan ibunya dateng ke polisi melaporkan Polisi pun langsung mendatangi Joshua Dan mereka meminta Joshua untuk menghapus postingan dia Yang memfitnah menjelek-jelekan Molly di Facebook Dan polisi juga minta untuk Joshua menjauhi Molly Molly keluarga dan teman-temannya udah pada memblokir Facebook Joshua Jadi udah gak bisa mengganggu Molly lagi ya Joshua ini guys Molly saat itu sudah merasa tenang Dia merasa aman Udah jauh dari Joshua juga Akhirnya dia mencoba cari kerja part time lagi Dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang resepsionis di sebuah tempat fitness Tapi ternyata ketenangannya Molly ini cuma sementara aja Karena sekitar 10 hari kemudian Tepatnya di tanggal 27 Juni 2017 Joshua muncul lagi Dan daftar jadi member di tempat fitness Tempat Molly bekerja itu loh guys Dia juga mulai lagi ya bikin postingan-posingan dengan kata-kata kasar di Facebook Molly Dia neror Molly di pesan juga Ngajakin Molly balikan Molly gak mau Dia ngelaporin Joshua ke polisi lagi Polisi samperin Joshua lagi Dan meminta Joshua untuk menjauhi Molly Molly mulai senang-senang lagi kan Dia ngumpul sama teman-temannya di sebuah bar di tanggal 28 Juni 2017 Dan kalian tau Lagi-lagi Joshua dateng dong kesana Tapi kali ini dia gak marah-marah bentak-bentak Molly kayak sebelumnya Joshua malah bawa cewek lain Jadi dia kesana sama cewek lain kayak pengen-pengen bikin Molly cemburu gitu teman-teman Tapi kan saat itu Molly udah gak ada rasa sama Joshua Jadi dia udah gak cemburu Cuma dia aneh aja kenapa ya kok bisa-bisanya Joshua dateng kesitu juga Molly takut saat itu karena Wah jangan-jangan dia mata-matain aku Dia masih ngikutin aku Karena polisi udah suruh Joshua untuk menjauhi Molly kan Dia tetep aja deket-deketin Teman-teman Molly pada saat itu melihatnya juga khawatir Karena kayak Molly kamu harus hati-hati loh Tapi saat itu ya mereka juga gak bisa berpikir terlalu macem-macem Mereka masih kayak yaudah mungkin itu kebetulan aja Akhirnya malam itu Molly memutuskan untuk pulang duluan Kesokan harinya di tanggal 29 Juni Sekitar jam 10 lewat 6 pagi Molly pergi ke tempat gym yang biasa dia datengin Untuk nge-gym ya teman-teman Bukan di tempat kerjanya bukan ini tempat gym yang lain yang biasa dia exercise aja Selain olahraga dia juga disana membuat konten untuk blognya Nah karena itu masih pagi banget jadi memang masih sepi guys Dan Molly ada nih di satu ruangan gym Dia lagi olahraga aja sendirian Dan kalian tau apa yang terjadi tiba-tiba Joshua muncul di tempat gym itu di ruangan yang sama dengan Molly Dan dia olahraga aja gitu disana Disamping Molly Tepat disamping Molly Wah kalian kalo jadi Molly gimana guys Kayak bener-bener merinding ya pasti ya Bingung harus ngapain Tiba-tiba lari takutnya kayak ditangkep gitu Terus dia papain Tapi kalo diem aja disitu juga takut dia papain Akhirnya Molly beraniin diri nanya ke Josh Kamu ngapain disini Josh kamu gak kerja? Apa kamu ngikutin aku kesini? Joshua menjawab dengan ketus dia bilang bukan urusan kamu Nah Molly pun saat itu berhenti olahraganya Dia ambil handphonenya dia kirim pesan ke ibunya Dia bilang ibu aku lagi nge-gym aku lagi olahraga Dan tiba-tiba Joshua ada disamping aku Ibunya pun langsung suruh Molly untuk cepet pulang Langsung pulang saat itu juga Dan ternyata sebelumnya Molly tuh udah sempet kiri foto ke teman deketnya yang bernama Emily tadi ya Dia fotoin tuh Joshua pas di gym itu dia kirim ke Emi dan dia bilang Emi kamu tau gak sih? Ini Joshua tiba-tiba ada disamping aku dan aku sendirian disini Dan Emi pastinya memberikan saran yang sama dengan ibunya Molly Dia bilang yaudah kamu gak usah ngobrol atau apapun sama dia Cepet beres-beres dan pergi dari sana Tiga menit kemudian Molly langsung cepet-cepet keluar dari sana guys Dia masuk ke dalam mobilnya di tempat parkir Dan saat itu dia ngeliat Joshua udah pergi juga Udah pergi nih naik mobilnya Udah pergi dari tempat parkir Dan Molly merasa oke ini kayaknya keadaan udah aman Barulah dia pergi Tapi gak disangka-sangka pada saat Molly baru jalan dikit gitu ya mobilnya Joshua pun langsung dateng menghampiri Molly yang saat itu lagi ada di dalam mobil Joshua masuk ke dalam mobil Molly Dan dia menyerang Molly dengan pisau yang tajam Dia langsung menusuk Molly berkali-kali dengan sangat brutal teman-teman Dan untungnya ada nih saksi orang-orang yang ngeliat Dan langsung mereka cepet-cepet ngubungin 999 Bahkan ada juga yang sampai datengin Joshua dan bantu selamatin Molly Tapi Joshua tetep lakuin kejahatannya sampai Molly tuh kehilangan banyak darah Gak lama setelah beberapa saksi melaporkan Joshua ke petugas polisi Petugas pun datang ke sana menghampiri Joshua dan menangkap dia Saat itu Joshua memegang sebuah pisau dan juga palu yang keduanya itu ujungnya tajam ya teman-teman Dan keduanya itu dipakai untuk menyerang Molly Tim medis membawa Molly ke rumah sakit Tapi sayangnya Molly gak berhasil diselamatkan Karena luka-lukanya itu bener-bener sangat parah Banyak dan memang Molly kehilangan banyak sekali darah teman-teman Dia mendapatkan 75 luka tusukan dari serangan itu Wow gimana gak mantan pacar dari neraka ya guys Kejam banget loh Setelah diselidiki oleh petugas dicari tahu Pada tanggal 27 Juni Joshua itu terekam CCTV di sebuah departemen store Dia sedang beli pisau dan palu yang digunakan untuk menyerang Molly Dan gimana caranya Joshua bisa tahu keberadaan Molly di mana Ternyata dia memanfaatkan cewek yang dia bawa ke bar tadi Jadi cewek itu disuruh temenan di Facebook ya sama Molly Karena kan Joshua udah di blog nih teman-teman Nah cewek tersebut melihat kegiatan Molly dari Facebooknya Dari situlah Joshua bisa tahu Molly sedang di mana, kemana, sama siapa Dan di saat Molly sendirian langsung Joshua memanfaatkan itu untuk menyerang dia secara brutal Parahnya lagi teman-teman diagnosis Joshua yang katanya mengidap bipolar Itu bohong Itu cuma cara Joshua untuk bisa mengontrol dan memanipulasi Molly Jadi dia pengen setiap kali nih Molly mau kumpul sama teman-teman ya Joshua tuh bakal kayak pura-pura kambuh gitu ya Bipolarnya dia cemas dia ini segala macem Dan akhirnya Molly gak jadi pergi Dia ya nemenin Joshua lah mencoba untuk menenangkan Joshua Pada tanggal 30 Juni 2017 Dia didakwa atas kasus pembunuhan Molly Sidang pertama dilakukan pada Januari 2018 Menurut pengadilan Joshua itu memiliki kepribadian narsistik Dua saksi yang merupakan mantan pacar Joshua juga dipanggil ke pengadilan Dan mereka memberikan keterangan kalau memang pada saat mereka pacaran sama Joshua Ya Joshua tuh pelakunya memang begitu Sifatnya memang mudah marah, mudah kasar Saat diputusin sama mereka Joshua juga gak terima Dia marah-marah mengirim pesan ancaman Sama seperti kasus dengan Molly Akhirnya persidangan membuahkan hasil pada tanggal 6 Februari 2018 Joshua dijatuhkan hukuman seumur hidup dengan minimal masa tahanan selama 26 tahun penjara Hukuman yang pas banget ya buat dia Menurut aku semoga ya gak akan ada korban lagi karena 26 tahun ya Itu kan minimal ya 26 tahun semoga sih lebih lama dari itu Udah lah dia biarkan sampai akhir hidupnya di dalam penjara merenungkan apa yang udah dia lakuin Kasian banget Molly ya teman-teman Dia cuma pengen mencari pasangan yang tepat dan di saat dia merasa sudah menemukan itu Ternyata dia ditemukan oleh seorang pria yang punya kepribadian narsistik Pembohong, kejam, brutal Kok bisa ya? Dan aku juga gak bayangin gimana perasaan keluarganya Terutama orang tua Molly Pasti hancur banget ya Teman-teman dan orang-orang sekitar Molly juga pasti merasa kehilangan banget Dengan kepribadiannya yang menghibur, yang ramah Keluarga dan teman-temannya bilang mereka sangat mengingat perjuangan Molly untuk melawan bulimianya Sampai dia membuat blog untuk memotivasi orang-orang Untuk membantu orang-orang yang mungkin mengalami hal seperti dia Setelah kepergiannya teman-teman dan keluarga memutuskan untuk membuat sebuah halaman donasi Bernama The Molly McLaren Foundation Tujuan donasi ini untuk amal guys Uang ini digunakan untuk mendukung orang-orang yang mempunyai gangguan makan Menurut aku donasi amal ini sangat-sangat mewakilkan sifatnya Molly Yang memang dia tuh pengen membantu semua orang Karena dia selalu membawa aura positif kemanapun dia pergi Dan ya mungkin teman-teman dan keluarganya tuh pengen meneruskan hal positif dari diri Molly ini ya Menurut aku bagus banget sih Oke guys itu dia kasusnya kali ini Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen ya Apa pendapat kalian dan apakah saudara atau temen ada yang pernah mengalami hal kayak gini Kayak bulimia atau yang semacam gangguan makanan gitu teman-teman Ya itu membuktikan kalau komentar dari mulut kita memang sangat berpengaruh Jadi kayak ya gak boleh meremehkan juga Mungkin menurut sebagian orang itu memang bercanda Tapi sebagian orang ada yang lebih mengambil itu secara serius Pokoknya sebarkan hal-hal baik Jangan kebencian Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel aku Bantu share juga ya biar semakin banyaknya nonton Makasih banyak buat kalian yang udah selalu support Luar biasa banget ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya